Jangan sekali-kali menatap kepada orang tua dengan pandangan yang melukai Ya, ada kata-kata nanti ayatnya apa yang ada dikatakan Wabilu Walidai ini, ya sana, berbuat baik itu luar biasa Di antaranya dengan menyebutkan kalimatnya, mata hati-hati Jangan sampai matanya tajam, mata yang penuh kebencian itu gak usah Jadi matanya penuh dengan mata kasih sayang, redupkan dengan orang tua Bila perlu, banyak merunduknya sama orang tua itu, Masya Allah Berat sih kalau untuk menghadapi orang tua itu Maksudnya apa? Maksudnya apa? Takut melukai perasaannya Bagaimana caranya? Nanti kita lihat lagi di belakangnya Apalagi, kalau dilihat nih, keadaan yang namanya, pernah mendengar gak kata-kata birulualidain? Birulualidain, gitu ya Apa bir itu artinya apa bir? Apa artinya bir? Berbakti Birulualidain selalu diucapkan berbakti pada orang tua Simpan baik-baik Simpan baik-baik Simpan baik-baik Birulualidain Apa artinya berbakti? Apa artinya berbakti? Begini, biar enak saja, biar cepat Berbakti kepada orang tua itu adalah Puntan-puntan Melakukan sesuatu yang disukai oleh orang tua sebelum orang tua menyuruhnya Memberikan kepada orang tua sebelum orang tua memintanya Karena pandangan anak tahu orang tua suka, orang tua senang Lalu birulualidain juga adalah meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh orang tua sebelum orang tua melarangnya Itu birulualidain Jadi birulualidain itu adalah Melakukan sesuatu yang orang tua sukai sebelum orang tua memintanya Memerintahkannya, itu birulualidain Meninggalkan sesuatu sebelum orang tua melarangnya, itu birulualidain Jadi kalau kata-kata birulualidain itu apa ya? Birulualidain adalah ibu bapak melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua sebelum orang tua memintanya Sebelum orang tua menyuruhnya Memberikan kepada orang tua sebelum orang tua memintanya Dan meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh orang tua sebelum orang tua melarangnya Itulah kalimat yang paling pendek makna daripada birulualidain Subhanallah Tentang tenang aja loh kan orang tua belum melarang Oh itu belum birulualidain Nanti kalau minta baru dikasih, jangan begitu Birulualidain Masya Allah Camkan baik-baik kalimat-kalimat yang diucapkan para alim ulama tentang masalah birulualidain Kenapa? Karena Masya Allah Dalam Al-Quranul Karim Setelah tentang ibadah kepada Allah langsung kepada siapa? Orang tua Apa ayatnya? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُوا وَبِلْوَالِدَيْنِي إِحْسَانَا Cobalah berbuat baik kepada orang tua Karena apa? Karena setelah kata-kata وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُوا وَبِلْوَالِدَيْنِي إِحْسَانَا Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah ibadah perbaik hubungan orang tua Pakai-pakainya juga وَاَكِدَا سُمَّ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ حَدْهُمَا أَوْقِلَهُمَا Apa lanjutkan? فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْ Ada kata-kata yang sangat indah sekali فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْ Kalimat وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا Nanti ada kata-kata yang lain Tapi ingat Kepada orang tua ini Uf aja tidak boleh Uf itu apa? Ah Tidak ada kata-kata yang paling ringan Kecuali ah Kenapa ah? Itu juga sama Itu uf-uf kan itu? Sama itu Anaknya bilang Bapaknya Kamu tuh gini Uf itu Subhani Kalau begini Saya enggak begini Enggak uf Cuma Itu uf tuh Uf itu Pernah enggak begitu kakinya? Diomongnya Nah itu uf tuh Subhani Allah Itu uf Ataupun dengan ngomong gini-gini Aduh Begini Itu uf itu juga Misalnya gini-gini Langsung Pergi Itu uf itu Uf Jadi uf itu juga mengatakan Saya enggak uf Cuma gedor aja Itu bahaya itu Saya enggak uf Cuma begini aja Mata saya menatap tajam Itu uf itu Nah Kamu tuh Dengerin dulu mah Uf itu Iya Jadi jangan sampai dengan Uf itu mengatakan Ah Ah itu Kata-kata paling enteng Ah itu Jadi Ah itu kata-kata Sekarang saya lebih Tanya sama ibu bapak Mana lebih Mana yang lebih Mudah Mengucapkan Apa melakukan? Mengucapkan Maha enak Mengucapkan Maha enak Maksud lebih enak Lebih gampang Makanya Kenapa tidak mengatakan Kata-kata Wala Misalnya Jangan Apa itu namanya Menghentakkan kakimu Itu kan sulit Tapi kalau Apa gak? Ah itu bisa Berarti kata-kata Uf itu bukan hanya Sekedar kata-kata Tapi perilaku Apapun Mata bisa uf Tangan bisa uf Kaki bisa uf Pergi bisa uf Wajah bisa uf Jadi ketika Dinasihati sama orang tua Mayun aja Uf itu Itu uf Kenapa kalimatnya? Karena kita mengira Kalau uf itu hanya Perkatannya Tidak Banyak Kita menandakan Uf Seperti itu Dengan perilaku kita Wala ta kullahuma uf Perkatan uf aja Tidak boleh Apalagi dengan perilaku Yang tidak menyenangkan Dengan mata Iya Dengan perilaku pergi Dengan kaki Dengan apa saja Itu tidak boleh Wala ta kullahuma uf Subhanallah Sampai ada kata-kata Kalimat yang sangat luar biasa Kata-kata Pilih kata-katanya Pilih Tolong katakan Jangan sampai Tapi orang tua Bicaranya itu Kadang-kadang Tidak pakai pikiran Ciplek Ciplek Bicaranya Mengandung emosi Itulah Surga buat anda Diam Sabar yang paling luar biasa Mungkin ada orang tua Tiba-tiba Bicaranya Cetrak 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 Nyakitin dalam hati Sabar Pelakal jannah Disitu surganya Diam Kenapa Karena anda Yang Karena yang Memerintahkan Untuk Berbuat baik Kepada orang tua Siapa Allah Maka Ya Allah Saya lagi taat Kepadamu Saya akan diam Dengan orang tua Apapun diam Kecuali Ketika disuruh Untuk kufur Disuruh untuk Murtan Disuruh untuk Maksiat Itu pun kata-katanya Yang baik Dan wajib Untuk tidak taat Tapi kalau kata-katanya Yang kasar Tapi ini adalah Sesuatu yang Tidak menyuruh Kekupuran Menyuruh Kemusrikan Menyuruh Untuk Masyiat Diam Saja Tahan Dalam hati Senyumlah Dengan mengatakan Sorga Ini saya Diam Saya akan Jaga Silahkan Bunda Silahkan Ayah anda Mau bicara Silahkan Tidak apa-apa Ini sorga Buat saya Kalau terpikir Itu enak Tapi jangan sampai Kelihatan senyumnya Orang itu Senyum lagi Mama lagi marah Nanti Dalam hati Iya Subhanallah Siap untuk menerima Semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati